Jelang rawadan Satuan Polisi Pamung Praja kembali melakukan razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia dilakukan setelah banyaknya laporan warga lewat aplikasi Klu yang mengeluhkan keberadaan PKL karena menimbulkan kemacetan. Belasan pedagang terjaring Razia karena berjualan di atas trotowar jalan satu persatu gerobak dan dagangan PKL yang terjaring Razia di bawah petugas. Meski sempat berusaha mempertahankan, pedagang akhirnya pasrah, gerobak dan dagangan di bawah petugas menggunakan mobil. Silahkan dipindahin, dipindahin sekarang ya. Kita menginformasikan kepada mereka bahwa berdagang di badan jalan ataupun berdagang di terotowar itu merupakan suatu kesalahan. Mereka banyak yang belum tahu memang tetap kita beritahu, kita informasikan secara persuasif. Bagaimana banyak gerobak yang diangkat? Tadi sudah ada sekitar 12 ya, 12 gerobak kita angkat. Karena mereka membandel, sebelumnya sudah kita beritahu, sudah kita ingatkan. Mereka masih juga berdagang.